Sebuah kisah yang diambil dari kitab Mahabharata menceritakan lima tokoh legenda yang terangkum dalam Asal Muasa Pandawa dan Kurawa Muzik kembang Bumi goncang, gancing, langit kelap-kelap Nong, 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 nong Eh, udah pada siap ya, mau dengerin kelanjutan kisah asal-muasal Pandawa-Kurawa kita Tapi ngomong-ngomong, apa kabar di pendengar Muzion Radio Mudah-mudahan baik-baik semuanya ya, gak kurang satu pun Sebelum lanjut, kita denger dulu cuplikan episode sebelumnya Previously on Asal Muasal Pandawa dan Kurawa Gue rasa sekarang aja lo tiba Dan Mugosa, doa kalian kami terima Anakmu Supala bisa sembuh Jika ia dipangku oleh seorang titisan Batara Wisnu Atas nama seluruh Raja-Raja Yudhistira, saya angkat menjadi Samrat Rupacara Raja Suhya pun berlangsung meriah pendengar Muzion Banyak tamu juga sudah mulai pamit pulang ke kerajaan masing-masing Bro, thank you ya bro, selalu dukung gue ya bro Pasti bro, anytime Selamat ya bro Yudhist, jadi Raja yang bener loh ya Jangan kalahin mulu, inget tuh berpadi Siap bro Ayo lah, kita juga pulang sekarang aja Ngapain sih lama-lama disini Bro Kres, bro Baladewa Bro Yud, gue pamit dulu ya Terima kasih banyak ya bro atas kepercayaannya ya Lo tuh pantas banget jadi Samrat bro Yud Gue sama Kanda Baladewa balik dulu ya Lo harus hati-hati kalau mengambil keputusan Bro Duryudana, gue balik duluan ya Yoi, hati-hati di jalan ya bro Kres Bro Baladewa, sayangnya Raja Suhya ini telah meminta korban Baiklah bro Duryudana Semoga lo hidup dalam aman dan damai Peace yo, bye Diantar oleh Bisma, romongan Baladewa pun mulai masuk ke dalam kereta kencana Tak lama kemudian, Kresna mulai melayang perlahan-lahan ke angkasa Dan wuzz, keduanya pun meninggalkan Indra Prasta Eh, Nakulosa Dewa, kurawa yang lain mana? Kayaknya Di taman istana deh Mas Yud Oh, yaudah, thanks ya Naksat, anterin dong Mas Duryudana sama Angkel Sekuni keliling istana kita Mari Angkel Kami antar Ah, jangan repot-repot Angkel bisa sendiri kok Tapi, hati-hati bro, disini banyak tempat rahasianya Oh, ya, 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 ngerti gue Duryudana dan Sekuni pun pergi meninggalkan ruang tabu kerajaan Ado, berisik banget deh pada kerawa ini Prakas nambu kumpulan yang istana Mana sambil bapuk-bapukkan lagi Mas Yudha, kau bina Ayo, Gapak, Gapak! Gapak, Gapak! Kalian ini, ke dekatan. Eh, bapak, bukan aja. Sini, bagi! Ayo, bila-bila! Eh, lo mau kemana? Shh, dusa sana. Mau ikut gue nggak lo? Gue mau ngelilingin istana ini. Yuk, mau kakak? Ayo deh, kali aja ada yang bisa diembat. Banyak yang bilang keren banget nih Indra Prasta Coba ya, gue mau liat yang sebelah sana dulu ah Keren gimana eh, kerenan juga sih Napura Iya sih, tapi kemarin sempat masuk National Geographic sebagai istana yang keren Nih, lo liat aja ukirannya, keren banget kan Kayaknya sengaja ngambil dari Jepara gitu deh Duryudana dan Dursasana pun terpesona akan keindahan Indra Prasta Mereka berjalan dari satu ruangan ke ruangan lain Tiba-tiba Kok udah yang menaruh? Aduh, apaan sih nih? Aduh Duryudana dan Dursasana terbentur tembok marmer yang mengkilat Sampai bayangan pohon di luarnya terlihat kayak lukisan Kejedot deh Eh, mana ada ketawa lagi? Puas banget kayaknya ya Yee, makanya kalau jalan dipake matanya mas Aduh, kurang ngajar nih Mereka sengaja kayaknya mempermalukan gue disini Bener banget dah Ini pasti rekayasa mas Mereka sengaja mempermalukan lo Kampretos buahnya Hidung Duryudana sama Dursasana berdarah mendengar motion Sambil menggerutu, mereka pun jalan lagi Duryudana terlihat jalannya agak goyang Ya karena mungkin pusing kali ya kejedot tadi Are you oke mas? Oke, oke Gue gak atak pala lo Pusing nih gue kejedot Ah, kayak nanya lagi Mas, mas Elah mas Apa sih mbak Nara? Duh, beri kesimpangan Tuh kan kejebur Baru aku mau bilang tadi Duryudana kejebur Kedalam sebuah kolam Karena lantai Indra Prasna kan Pening banget ya pendengar motion Jadinya kolam ikan disangka ubin Karena beningnya sama Kena lagi deh Mas Yuda Hati-hati Telat kali Mendengar suara Duryudana yang menggelegar Sungkuni dan para kurawa lainnya Menuju ke tempat Duryudana jatuh Yuda Kenapa you teriak-teriak? Itu angkel Pandawa sengaja mempermalukan mas Yuda Kurang ajar nih Pandawa Tunggu lho ya pembalasan gue Lihat nanti Ah Udah-udah Jangan pada berisik Ayo kita balik aja ke Hastina Pura Ah Kurawa Balik ke Hastina Sekarang Tapi yang Bispa gimana mas? Ah Udah Itu urusan gue Siap-siap aja deh kita Eh Yuda Muka lo jangan bete gitu Senyum Senyum Ya Ada-ada aja angkel Bagi bete disuruh senyum Mana bisa Ah Udah Udah Santai aja Eh Sekarang You semua Pada senyum Ayo Ayo senyum Kita tunjukin Kalau kita tamu yang baik Tapi Begitu sampai Hastina Kita bikin rencana balas dendam Ayo Sekarang Pada senyum Para kurawa meminta izin untuk pulang kembali ke Hastina Pura Bro Yudistira Selamat ya Atas pengangkatan lo jadi Samrat Keren lo Terima kasih ya Bro Yud Atas dukungannya Dan udah jauh-jauh nih dateng ke Indah Prasta Anytime bro Apa sih yang gak buat lo Semuanya deh gue kasih Yudis Kapan-kapan Main dong Ke Hastina Pura Udah lama kan You semua gak ke Hastina Iya kan Oh pasti Angkel Pasti Kami akan main ke Hastina Udah kangen juga sama Oma Kunti Nah Ayo kita pada balik Titip yang misma ya guys Gak enak mau pamit Lagi tidur tadi Takut ganggu Akhirnya para kurawa pun pulang pendengar motion Indah Prasta pun kembali sepiti Sementara itu Kresna sudah sampai ke kerajaannya Dua Raka Aduh Sampai juga Ngopi enak nih Ayang Ayang baby Sini Ada apa Ayang baby Kenapa kok kamu kayak abis dikejar-kejar orang gitu Udah kangen ya sama aku Udah kangen ya sama aku Iya apaan sih Udah Ayang Sini ikut aku dulu Istriku udah gak sabar ya Ayo 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 Akhirnya istri Kresna Segera berarik tangan Kresna ke Lah Baru saja terkena gempa Apa Apa yang telah terjadi Ayang baby Gempa Bukan Ayang Semua ini adalah perbuatan sawah Dari kerajaan cedi Apa Sawah Kerajaan cedi Iya Raja sawah dari kerajaan cedi Bahkan pati kita Setiaki Gak sanggup buat menghalanginya Kapan terjadinya Ayang baby Pas Ayang pergi ke Indra Prasta Ya Kira-kira Tiga hari yang lalu deh Ayang Salwa itu Bukannya anak Prabu Damagosa ya Masih sodaraan dong Sama Ayang baby Iya Ayang baby Salwa itu sodaranya Supala Yang telah aku binasakan ketika diupacara Raja Suya kemarin Kayaknya Salwa mau bales dendam deh Tapi kok Caranya katro gitu sih Ayang baby Hampir semua gedung Rumah dirusakin loh Sama dia Sepertinya Itu caranya dia mau nantang aku Ayang baby Hah Gimana maksud Ayang baby Aku gak ngerti Iya Salwa pengen aku datang ke cedi Yah Pergi lagi dong Baru juga datang Ayang baby Aku kan tanan Ya aku juga Tapi Ayang baby janji Aku pergi Takkan lama Hello kali Mana arah ikut-ikut aja deh Ayang baby Aku pergi dulu ya ke cedi Doain aku ya Ayang baby Move you Hati-hati ya Ayang baby Move you too Move you Move you Move you Move you too Move you too Seketika itu juga pendengar radio motion Kresna pun terbang ke kerajaan cedi Ussss Apa yang akan terjadi di kerajaan cedi Yang pendengar motion Apakah benar Salwa akan balas dendam Menuntut atas kematian saudara kandungnya Pati Supala kepada kresna Ih Udah gak sabar ya Makanya Terus di motion radio ya Radio yang hates dan favorit Itulah motioners kisah salmu asal Pandawa dan Kurawa musim keempat episode ke-9 Kisah ini dilakoni oleh Yudhistira diperankan oleh Hilbram Dunar Bimasena diperankan oleh Ryoruz Minanto Nakulasa Dewa diperankan oleh Aul Sumitro Sri Kresna diperankan oleh Sese Duryudana diperankan oleh Mario Yoke Dursasana diperankan oleh Dery Yustiansyah Uncle Sengkuni diperankan oleh Eki Rifkilah Ayang babynya Kresna diperankan oleh Diano Vita Kurawa-Kurawa diperankan oleh Kru 97,5 FM Motion Radio Serta dibantu oleh Artasya Sudirman sebagai narator Dan dimixing oleh Deni Widianto Serta saya Anton Nugroho sebagai gunungan Sampai jumpa di episode selanjutnya Nong, 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 nong